Assalamualaikum Pemirsa Pada kesempatan kali ini saya ada servisan sebuah amplifier rakitan Ini kata pemiliknya yang sebelah normal namun yang sebelah rusak hanya berdengung keras saja Dan tidak bisa dikendalikan dari volumenya Oke kita cek dulu sebelah mana yang normal dan yang rusak Caranya adalah dengan menggunakan multitester analog Ini di posisi 50V AC Untuk kerusakan berdengung keras jangan menggunakan speaker untuk mengeceknya Nanti akan ketahuan sebelah mana yang rusak dan sebelah mana yang normal Caranya kita tancapkan propnya ini boleh bolak-balik Karena untuk keluaran audio amplifier adalah AC tegangannya Lalu kita tancapkan untuk stackernya ini sudah saya on untuk saklar depannya Dan volume kita buka separoh atau full juga tidak masalah Oke jarum langsung bergerak Kita lihat ini Ini jarum langsung bergerak ya Lalu volume kita kecilkan dan jarum tidak mau turun Ini berarti yang rusak ini yang sebelah sini Ini kalau di speaker akan bunyi dengung keras Oke kita lepas dulu dan kita pindahkan ke yang sebelah Dan untuk yang sebelah ini normal Kita saksikan Jarum tidak naik Namun jika kita kasih input Kita coba Menggunakan input kita sentuh dengan jari Kita lihat Oke naik Ini berarti yang sebelah normal Ini jika pakai speaker akan ada suara getar saat jarum naik Oke sudah kita pastikan bahwa yang normal ini sebelah sini Dan yang tidak normal sebelah sini Dan sekarang langsung kita bongkar amplinya Oke sudah kita buka amplinya Dan kita lihat bagian dalamnya Ini menggunakan dua buah driver amplifier Jenis 400 watt mono ya Ini ada dua jadinya stereo Ini menggunakan driver jenis sunken Disini tertulis sunken product Dan untuk tune control Ini menggunakan biasa Menggunakan sistem dua transistor Ini serinya GM007 Oke kita intip untuk transistornya Ternyata tidak menggunakan sunken Ini kita lihat disini ya Nanti kita buka saja bagian atasnya Ini PCB nya Supaya terlihat jelas Ini harus melepas kabel input dulu Dan ribet sekali ini Perakitannya Itu cukup kita intip saja lewat sini Kita lepaskan dulu untuk transistor finalnya Ini rakitannya lumayan tidak recommended Seperti ini Karena kemungkinan besar Untuk yang rusak adalah transistor finalnya Biasanya jebol Oke benar-benar tidak recommended ini untuk rakitan ini Bayangkan saja Untuk driver nya menggunakan driver 400 watt Sementara finalnya menggunakan transistor dengan power kecil Sudah begitu Ini tidak seimbang ya Ini lain untuk produksinya Fabrik pembuatnya lain Kalau transistor TIP ini Biasanya untuk speaker aktif ya Karena wattnya kecil Oke ini transistor finalnya Untuk yang jenis NPN Menggunakan TIP 3055 Sementara yang jenis PNP Ini menggunakan TIP 2955 Kita cek dulu Menggunakan skala kali 1 kilo ohm Pertama kita cek transistor yang NPN dulu Untuk transistor yang NPN Cara mengeceknya Prop hitam Ini kita letakkan di basis Kemudian prop merah Kita coba di kolektor Ya bergerak Di angka 5 kilo ohm Kemudian di emitter Sama ya Di angka 5 kilo ohm Lalu kita balik Prop merah di basis Dan prop hitam di emitter Tidak bergerak Kemudian Prop merah di basis Prop hitam di kolektor Juga tidak bergerak Dan yang terakhir Ini untuk prop merah dan hitam Kita letakkan di kolektor dan emitter Ini tidak bergerak Kemudian dibalik Dan setelah kita balik Ternyata bergerak Ini berarti transistornya bocor Atau jebol Cuman ini bocornya tidak terlalu parah ya Karena saat kita balik Ini masih tidak bergerak Ini normalnya tidak boleh bergerak ya Antara kolektor dan emitter Kita bolak-balik Tidak boleh bergerak Ini jelas sekali dipastikan bahwa transistor TIP3055 ini bocor Kemudian transistor yang PNP Ini TIP2955 Cara mengetesnya Sama Hanya saja untuk PNP Ini basisnya yang prop merah Oke Basis emitter 5 Kilo Ohm Kemudian basis kolektor Kita lihat 5 Kilo Ohm Lalu seperti tadi Kita balik Sekarang prop hitam di basisnya Ke emitter tidak bergerak Dan ke kolektor tidak bergerak Setelah itu Untuk emitter dan kolektor Kita kasih prop merah dan hitam ini Ini tidak bergerak Kita balik Tidak bergerak Ini berarti transistornya normal Tidak seperti tadi ya Tadi bocor Ini sama sekali tidak bergerak Kita bolak-bolik Untuk kolektor dan emitternya Oke jelas sekali Sudah dipastikan ya Untuk yang rusak Ini transistor finalnya Tepatnya di TIP3055 Oke tentu saja Untuk rakitan seperti ini Mudah sekali jebol ya Finalnya ya Karena antara driver atau pendorong Dengan finalnya tidak berimbang Karena ini seharusnya Menggunakan transistor dengan Watt besar Dengan tegangan input yang besar juga Arus yang besar Ini jenis sunken Sementara ini menggunakan transistor TIP Yang biasa dipakai di active speaker Oke untuk video kali ini Saya sudahi dulu Mohon maaf Karena saya harus menanyakan dulu Kepada yang punya amplinya Ini maunya gimana Karena untuk perakitan ampli ini Tidak sesuai dengan Standar perakitan yang baik dan benar Jadi saya tanyakan dulu Kepada yang punya Apakah akan dirakit dengan menggunakan Output transistor finalnya Pakai sunken Ataukah menggunakan transistor yang lain Seperti jenis jengkolan Dan lain-lain Maka saya harus bertanya dulu Jadi cukup sekian dulu video saya untuk kali ini Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!